Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Ya teman-teman hari ini kita akan belajar Tematik tema 5, subtema 1 Khusus untuk hari ini Kita akan belajar volume dan luas permukaan prisma dan 5 segi 3 Sebelum belajar kita membaca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Uhrawi Allah SWT berfirman Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 Sebelum belajar Bunda akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama dengan mengamati bangun ruang siswa dapat menghitung volume dan luas permukaan prisma segi 3 Yang kedua dengan mengamati bangun ruang siswa dapat menghitung volume dan luas permukaan 5 segi 3 Ini tujuan kita hari ini ya teman-teman Nah yang pertama bunda akan menjelaskan tentang prisma segi 3 Di sini ada contoh prisma segi 3 Kemarin kan teman-teman sudah belajar tentang limas segi 4 Kubus balok Nah hari ini kita akan belajar prisma dan limas Ini bisa teman-teman lihat disini Ini sisi tegaknya Nah disini alas Dan di atas itu atapnya Ya teman-teman ini alas 1, alas 2, sampai 3 Karena alasnya itu berbentuk segi 3 Nah ini tinggi prismanya Selanjutnya Sekarang sifat-sifat prisma Di sini yang pertama mempunyai 5 sisi Satu sisi alas, satu sisi atas, dan tiga sisi tegak Mempunyai 9 rusuk, mempunyai 6 titik sudut Memiliki sisi alas, dan sisi atas berbentuk segi 3 Dengan ukuran sama besar Yang terakhir memiliki sisi tegak berbentuk persegi panjang Nah itu untuk sifat-sifatnya ya teman-teman Sekarang Rumus prisma segi 3 Di sini ada volume dan luas permukaan Bisa teman-teman lihat Di sini volumenya 1 per 2 dikali alas segi 3 Dikali tinggi segi 3 Dikali tinggi prisma Ini untuk volume Dan untuk luas permukaan secara umum Ada 2 ya teman-teman Nah ini Yang pertama Luas permukaan 2 kali luas alas Ditambah luas seluruh bidang tegak Yang kedua Ini Luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah 3 kali luas salah satu bidang tegak Ya nanti bunda akan mencontohkan soalnya Kenapakah ada perbedaan Kenapa ada 2 luas bunda Ya di sini Kalau ini untuk secara umum Ya Nah ini untuk Alasnya atau sisi alasnya itu sama panjang ya teman-teman Semuanya sama sisinya Atau alasnya Nah untuk mencari luas alas Di sini kan ada 2 kali Luas alas Caranya Ini 1 per 2 dikali alas kali tinggi Ini rumus Luas segi 3 Ya luas alas itu rumus luas segi 3 Kemudian lanjutkan Nah ini contoh soal Di sini Sebuah prisma segi 3 Panjang alasnya 8 cm Dan tingginya 15 cm Jika tinggi prisma 26 cm Maka volumenya cm pangkat 3 Diketahui panjang alasnya kan 18 Tingginya 15 cm Dan tinggi prismanya 26 cm Yang ditanyakan volume Tinggal teman-teman masukkan 1 per 2 Dikali alas Dikali tinggi Dikali tinggi prisma Nah ini hasilnya Karena tadi alasnya berapa? 18 Terus Tingginya 15 Nah tinggi prismanya 26 Kalau ini tuh rumus segi 3 sebenarnya teman-teman Ya tinggal kamu tambahin aja Dengan tinggi prismanya Nah ini lah hasilnya Ini untuk contoh soal volume Selanjutnya Ini ada juga nih teman-teman Volume lagi ya Bunda contohan lagi Ini ada gambarnya Biar teman-teman tidak bingung Nah ini juga sama Kita ketahui alasnya Terus tingginya sama tinggi prisma Kita masukkan nih teman-teman Kerumusnya 1 per 2 dikali alas dikali tinggi Dikali tinggi prisma Berarti 1 per 2 dikali 9 Karena alasnya 9 Nah tingginya berapa? 11 Dan tinggi prismanya 20 Nah ini hasilnya 990 cm pangkat 3 Ini untuk volume Nah selanjutnya Luas permukaan Bisa teman-teman lihat disini ya Contohnya ada gambar Disini Ini alasnya nih teman-teman Ya Alasnya itu Semuanya berbeda ya Tidak sama Jadi Masukkan ke rumusnya Menggunakan 2 kali luas alas Ditambah Luas seluruh bidang tegak Ya Pakainya yang ini Kenapa? Karena Dia semuanya Berbeda Alasnya nih teman-teman Atau panjang sisinya Sisi segitiginya Berbeda ya Jadi Rumusnya ini Disini 2 kali 1 per 2 Dikali 4 Dikali 3 Ya Ini Nah ditambah 4 ditambah 3 Ditambah 5 Dikali tinggi Prisma Nah Langsung deh Ini 4 dibagi 2 Misalkan 2 2 kali 2 4 4 kali 3 12 4 ditambah 3 Ditambah 5 Dikali 7 Hasilnya 85 Nah hasilnya 96 cm Pangkat 3 Ini untuk Contoh Luas permukaan Yang pertama Nah yang selanjutnya Disini ada sebuah bangun prisma Segitiga mempunyai tinggi 25 cm Panjang bidang alasnya 15 cm Dan tinggi bidang alasnya 12 cm Tentukan luas permukaannya Disini alasnya 15 cm Tinggi 12 cm Sentimeter dan tinggi prisma Ya ini Tinggi bidang alasnya itu Maksudnya tinggi Prisma Ya Oh maaf Maaf teman-teman Tinggi prismanya 25 Yang tinggi Alasnya 12 Maaf ya Oke Yang ditanyakan Berapa luas permukaan Prisma Segitiga Bisa teman-teman Langsung masukkan ke rumusnya Kita menggunakan rumus yang ini ya teman-teman Dua kali luas alas Ditambah Tiga kali luas Salah satu bidang Tegak Nah disini Dua kali Satu per dua Dikali 15 Dikali 12 Ya ini menggunakan Luas alas rumusnya Yaitu luas segitiga Nah baru ditambah Tiga kali 25 Dikali 15 Yaitu Yang untuk disini Yang diambil Adalah tinggi prisma Dan alas Yang diambil disini adalah Tinggi prisma Dan alas Jadi Hasilnya 180 ditambah 1125 Sama dengan Hasilnya 1305 Nah itu untuk Permukaan Prisma Segitiga Selanjutnya Sekarang Lima Segi Tiga Bisa teman-teman Lihat disini contohnya Contoh limas Ini teman-teman Ini alasnya ya Di bawah Ini alas Limasnya Dan alas segitiga Disini Bisa Teman-teman Tingginya Ini untuk Jaring-jaring Limasnya Selanjutnya Sifat-sifat Lima segitiga Yang memiliki Alas berbentuk Segitiga Terdapat Empat titik sudut Yang tadi dari Tiga sudut Alas Dan satu titik sudut Berada di puncak Yang ketiga Mempunyai enam Buah rusuk Yang terakhir Memiliki empat Sisi di dalamnya Berupa Tiga sisi tegak Dan satu Sisi alas Segitiga Nah sekarang Volume Lima Segitiga Sebenarnya Hampir sama Seperti Prisma ya Teman-teman Rumusnya Hanya membedakan Sedikit Ini volumenya Satu Per tiga Dikali luas Alas Dikali Tinggi Untuk luas permukaan Ini juga ada Dua ya Teman-teman Yang pertama Tiga kali Luas segitiga Ini untuk Segitiga sama Sisi ya Teman-teman Nah luas segitiganya itu Rumusnya Tau kan teman-teman Yang satu Per dua Dikali Alas Kali Tinggi Nah ini Yang luas permukaan Yang kedua Satu Per dua Dikali Keliling Segitiga Dikali Tinggi Sisi tegak Segi Tiga Ini untuk Segitiga Tidak Beraturan Misalkan Segitiga Siku-siku Segitiga Yang lain Pokoknya Nah ini Luas alas Dan luas segitiga Itu sama Rumusnya Satu per dua Dikali alas Kali tinggi Dan untuk Keliling segitiga Di sini Rumusnya Sisi Tambah sisi Tambah sisi Ini kalian sudah belajar Dari kelas tiga Kalau tidak salah Nah Sekarang Benda lanjutkan Ini untuk Contoh Lima Segitiga Volumenya Di sini Satu per tiga Dikali Ini rumusnya Satu Per dua Kali alas Segitiga Dikali Tinggi Segitiga Dikali Tinggi Langsung Masukkan ke Rumusnya Satu per tiga Dikali Satu per dua Dikali Tiga Dikali Empat Alasnya Tiga Sama Empat Nah Dikali Sepuluh Karena tinggi Tinggi Limasnya Se Sepuluh Ya Nah Sekarang Satu per dua Dikali Enam Dikali Sepuluh Terus Satu per tiga Dikali Enam puluh Sama dengan Dua puluh Sentimeter Pangkat Tiga Ini hasilnya Nah Untuk Volume selanjutnya Disini Ada Contoh Soal Volume limas segitiga Sisi Dengan Luas Alas 50 cm Dengan tinggi Limas 12 cm Ini Sama Sebenarnya Teman-teman Disini Volumenya Satu per Tiga Dikali Luas Alas Dikali Tinggi Nah Ini Luas Alasnya Itu Kan Satu per Dua Kali Alas Kali Tinggi Tapi disini Sudah diketahui Luas Alas 50 Jadi langsung Aja Satu per Tiga Dikali 50 Dikali 12 Itu hasilnya 200 cm Pangkat Tiga Itu ya Teman-teman Untuk Kolumenya Nah Selanjutnya Contoh Luas Luas Permukaan Disini Disini Ada Sisinya Atau Alasnya Itu Hanya 12 Yang Dicari Teman-teman Luas Segitiga Dulu Ini Luas Segitiga Sama Sisi Teman-teman Berarti Satu per Dua Dikali 12 Dikali 12 Yaitu 72 cm Pangkat 2 Setelah Itu Langsung Luas Permukaan Tiga Kali 72 Karena Sudah diketahui Ini Luas Alasnya Baru Hasilnya 216 cm Pangkat 2 Nah Ini Untuk Luas Permukaan Yang Sama Sisi Segitiganya Nah Ini Sudah Contoh Sebuah Limas Segitiga Mempunyai Alas Berbentuk Segitiga Siku-siku Dengan Panjang Alas 8 cm Tinggi 6 cm Dan Sisi Miring 10 cm Jika Tinggi Sisi Tegak Segitiga Selimut Limas Adalah 12 cm Carilah Luas Permukaan Limas Tersebut Nah Ini Yang Tidak Beraturan Ya Karena Sisi Panjang Sisinya Ada Beberapa Nah Luas Permukaan 1 per 2 Dikali 8 Ditambah 6 Ditambah 10 Dikali 12 Ya Karena Ini Rumus Keliling Keliling Segitiga Ya Baru deh 1 per 2 Dikali 24 Dikali 12 Hasilnya 144 cm Pangkat 2 Oke Mudah-mudahan Materi yang Mudah Sampaikan Untuk Matematika Hari Ini Di Tema 5 Bisa Teman-teman Fahami Teman-teman Nanti Akan Bunda Ulang Lagi Pembelajaran Kita Di Zoom Supaya Teman-teman Lebih Mengerti Lagi Sekian Dari Bunda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran